Saudara, pada waktu saya berdoa, Tuhan menunjukkan kepada saya begini. Melihatkan kepada saya bahwa anak-anak Tuhan ini mempunyai kepikiran, pendapat, bahwa kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diurapi, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dipakai, kita mengharapkan segala sesuatu yang terjadi atas kita itu enak. Contohnya nyanyian tadi, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Nah, sehingga anak-anak Tuhan ini kalau ada masalah, kesukaran, sakit-penyakit, kesulitan, akhirnya kecewa tidak? Kecewa. Kenapa? Karena mempunyai panjangan bahwa Allahnya itu diukur menurut apa? Menurut pikiran dan kehendak kita sendiri. Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau menjadi muridku, kau harus sangkal diri. Jadi, kehendak Tuhan yang jadi atau kehendak kita? Hah? Nah, enak 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 kehendak Tuhan itu buat kita? Ayo. Enak enak? Pasti enak. Tapi, Untuk sementara, Tuhan berkata, Pikolah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak dan? Ringan. Nah, pikiran kita kalau sudah dengar kuk yang kupasang itu enak dan ringan, enaknya itu menurut kamu atau menurut Tuhan? Hah? Enaknya itu menurut Tuhan. Enaknya Tuhan, enak buat kamu enggak? Belum tentu. Nah, ini yang kerap kali kita itu selalu maunya apa? Katanya ringan. Kok kenyataannya? Berat. Nah, kalau saudara bilang, Kok berat? Berarti saudara ini kurang ajar enggak? Berarti kamu nyalain Tuhan enggak? Katanya ringan. Kok berat? Tuhan bilang, Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Makanya saya bilang, Ringannya yang Tuhan katakan itu ringan yang paling berat. Ringan yang paling ringan daripada yang paling berat. Jadi, kamu sudah enggak kuat, Kira-kira enggak? Kamu mengangkat 50 kilo enggak kuat, Itu dikasih berapa? 49. Cukup ringan enggak? Nah, ini masalahnya saudara tidak mengenal Tuhan. Makanya itu saya selalu katakan, Baca Alkitab. Baca Alkitab. Belajar dari orang-orang pilihan Tuhan. Kita kerap kali kalau baca Alkitab, Cari yang enak-enak. Padahal kalau engkau belajar dari pengalaman orang-orang yang dipilih Tuhan, Engkau akan menjadi orang yang kuat dan bijaksana. Contohnya salah satu, Abraham. Abraham itu dipilih Tuhan menjadi bapak orang beriman. Tuhan berkata apa? Turunanmu seperti bintang di langit. Berapa tahun dia menantikan anaknya? 25 tahun. Dapat anak berapa? Satu. Yang dikatakan menurut firmanya, Anak cucukmu seperti bintang di langit. Tapi dapetnya satu. Kira-kira cocok enggak sama pikiranmu? Nah, enggak cocok loh. Nah, itu pikirannya Tuhan. Sebab Tuhan bilang, Pikiran Allah itu seperti langit dan bumi dibandingkan dengan pikiran? Makanya kalau saudara mendapat firman Tuhan, Mendapatkan penglihatan, Mendapatkan nubuatan, Mendapatkan mimpi, Kerap kali saudara bilang apa? Tak cocok. Kenapa? Sebab saudara nilai menurut ukuranmu. Semuanya saudara. Coba kita lihat sekarang. Belajar hari ini dari, Di dalam Samuel, 1 Samuel 30. Pengalaman Daud. Karena Tuhan pada waktu itu menunjukkan pada saya, Hampir semuanya pada waktu mendapatkan firman Tuhan tentang tahun ini, Saya lihat peperangan, Saudara-saudara masuk peperangan, Kemudian sudah perang, Loyo semua, Kemudian, Sekarang, Penanggapannya itu salah. Sebagian saudara, Menanggapi, Ya memang kita sudah loyo, Sekarang sudah, 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 Ini kesalahan. Orang-orang Kristen, Kerap kali kalau menerima firman. Tuhan tidak mengendaki saudara, Diam diri. Saudara bertahan sampai, Akhir. Bertahan sampai akhir itu, Tidak diam diri. Saudara pikirnya, Suruh bertahan, Ya diam diri sudah. Nyerah, Masa bodoh. Sudah, Boleh. Bertahan, Orang perang, Kalau bertahan itu, Waspada terus tidak? Siaga terus tidak? Nah kalau Tuhan bilang, Bertahan! Lalu kamu bilang, Tidur. Kira-kira mati tidak? Mati. Nah ini, Banyak orang Kristen salah. Lihat, Di dalam satu Samuel, Fatsal 30. Kita baca ya. Ketika Daud, Serta orang-orangnya, Sampai ke Siklak, Pada hari yang ketiga, Orang Amalek, Telah menyerbu tanah negeb dan Siklak, Siklak telah dikalahkan oleh mereka, Dan dibakar habis. Perempuan, Perempuan, Dan semua orang yang ada di sana, Tua dan muda, Telah ditawan mereka, Dengan tidak membunuh seorang pun, Mereka menggiring sekaliannya, Kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud, Dan orang-orangnya sampai ke kota itu, Tampaklah kota itu terbakar habis, Dan istri mereka, Serta anak mereka, Yang laki-laki dan perempuan, Telah ditawan. Lalu menangislah Daud, Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, Itu dengan nyaring, Sampai, Mereka tidak kuat lagi, Nangis sampai sini, Saudara. Saudara, Perhatikan, Daud ini orang yang dipilih Tuhan, Tuhan berkata apa? Aku telah menemukan Daud, Orang yang berkenan di hatiku, Kata Tuhan. Nah, Kalau Daud, Menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, Bahkan dipakai Tuhan menjadi, Bapak leluhurnya, Yesus Tuhan. Ini orang istimewa tidak? Hah? Istimewa atau? Nah, Kita harus mengenali, Kalau orang yang berkenan kepada Allah, Sedemikian disayang, Dikasihi, Diangkat jadi raja, Tapi pengalamannya, Ini pelajari, Saudara. Sehingga kalau saudara dan saya mengalami penderitaan, Saudara tidak kecewa. Kenapa? Kalau Daud saja kayak gitu, Apalagi aku. Ya, Tuh. Kamu sama Daud dibandingkan, Nyenengin hati Tuhan, Nyenengin mana? Hah? Kalau dipilih, Kamu sama Daud, Berkenan mana? Berkenan Daud, Lumayan Daud daripada kita. Makanya saya ditanya Tuhan, Saya pada waktu Bevis itu, Anak Semi lahir, Dia bilang, Tuhan bilang, Itu lembu jantan yang bagus, Waduh aku seneng mengcucuku. Tapi lalu saya tanya Tuhan, Tuhan kalau aku apa? Pikirku, Saya dikali lembu aku ya mungkin, Kambing kek, Ya kan? Malah Tuhan bilang apa? Anjing. Kamu si anjing. Aku anjing Tuhan. Iya. Sebab kamu tuh jelek luar biasa. Najis, kotor, hina, cemark, Waduh, jelaka aku. Sampai aku nangis luar biasa. Tapi, Disitulah kenyataan, Saudara. Tapi saya gak pernah kecewa dengan Tuhan, Karena apa? Karena tuh, Anjing pun disayang Tuhan lumayan. Iya dong? Daripada kamu gila, Singa Indonesia. Bukan singa Yehuda. Tapi Tuhan ini gak seneng mau apa? Kan lumayan anjing nih. Iya dong? Maka dari itu, Kita harus belajar mengenali Tuhan. Nah, Daud pulang dari tanah Israel karena tidak boleh perang. Dia pulang, Ternyata kota Siklak, Itu dibakar, Habis, Harta bendanya dirapat, Anak istrinya ditawan. Itu keluarga orang yang berkenan kepada Tuhan. Hayangin, Saudara. Kira-kira kalau pada waktu itu, Langsung, Daud ini, Terus langsung berit sama Tuhan, Atau, Nangis dulu. Alkitab bilang apa tadi? Nangis dulu. Karena dia hidup di dalam dunia. Biasa. Jadi kalau Saudara mengalami kesulitan, Nangis dulu, Itu biasa. Lumprah. Boleh. Boleh. Tapi jangan meninggalkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan lalu bilang gini, Kenapa dibiarkan Tuhan? Bukankah Tuhan maha kuasa? Bukankah Tuhan berkuasa? Melepaskan semuanya. Kenapa dibiarkan? Saya pernah ngalami sendiri, Saudara. Ada orang, Mau ngerampok, Mau minta, Anu, Berbaca di sini, Saya, Berani pada waktu itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Minggir semua. Minggir. Saya memberi contoh anak-anak. Tapi pada waktu, Saya, Kemasukan rampok sudah di dalam. Saya tengking kodak jalan. Saya buka. Tidak jalan. Tidak punya kuasa. Nah. Sampai saya akhirnya tutup. Tereak-tereak tetangga. Rampok-rampok. Bayangin. Abis itu, Saya renungin. Wah, Saya ini mempermalukan Tuhan. Kenapa? Lalu mempunyai Tuhan, Kok kembur-kembur tetangga? Tapi, Dari situ saya tahu. Segala perkara, Itu boleh terjadi, Untuk mengajar kita, Dan mendidik kita, Siapakah kita sebetulnya. Kalau tanpa Tuhan, Tidak mempunyai apa-apa. Ini yang penting, Saudara. Kenapa saya suruh alami? Karena Tuhan mau menunjukkan, Kamu di luar aku, Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya, Kita harus belajar. Pada waktu Tuhan, Tuhan mengalami seperti itu, Dan semua orangnya, 600 orang. Lentaranya. Berarti, Keluarga yang di, Tuhan itu, Kira-kira berapa? Hah? Semua punya istri, Semua punya anak. Gaut istrinya, Dua pada waktu itu. Belum punya anak. Tapi yang lain itu, Sudah punya anak. Jadi kalau, Kalau rata-rata, Keluarga itu, Empat saja. Empat kali empat ratus, Berapa? Anunt enam ratus berapa? Hah? Segitu banyaknya, Semua ditawan. Pulang sampai di rumah, Yang didapeti, Puing-puing semuanya. Makanya mereka dikatakan di situ, Menangis, Sampai, Tidak kuat nangis lagi. Berarti apa? Tenaganya sudah, Habis. Kesulitan yang dia tepi, Menyebabkan, Tenaganya, Sudah habis. Dan apa yang dilakukan oleh anak buahnya, Kita baca. Supaya kita belajar. Ayat yang ke, Enam. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan, Hendak melempari dia dengan, Batu. Seluruh rakyat itu telah, Petih hati. Masing-masing, Karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, Daud, Perhatikan. Menguatkan kepercayaannya kepada, Tuhan Allahnya. Ini loh saudara. Makanya saya bilang, Belajari, Orang-orang pilihan Tuhan. Sebab, Kalau engkau sudah menjadi, Anak Tuhan, Pilihan Tuhan. Kamu harus belajar, Dari orang-orang yang dipilih, Oleh Tuhan. Semua, Anak buah Daud. Hatinya pedih. Sama enggak, Pedihnya sama Daud. Sama. Sama enggak, Penderitaan Daud. Sama mereka. Sama. Tetapi bedanya, Yang satu ini, Menyalahkan pemimpinnya, Atau orang lain. Daud tidak. Daud tidak menyalahkan orang lain. Daud tidak menjadi, Mencari masalah ini sebabnya apa. Tapi, Dia menguatkan dirinya, Hatinya, Untuk mencari Tuhan. Ini yang luar biasa. Jadi, Di dalam keadaan kita kecepit, Dalam keadaan kita sekarang loyo, Dalam usaha kita mencapi, Jangan pusing. Segala sesuatu adanya ngatur Tuhan. Seolah-olah segala sesuatu lambat sekali. Tidak masalah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tapi caranya, Cara Tuhan. Bukan cara kita. Maka dari itu, Tindakan Daud kamu pelajari. Dia menguatkan hatinya, Kepada Allahnya. Lalu yang kedua, Kita belajar. Ayat tujuh. Lalu Daud memberi perintah, Kepada Imam Abiatar bin Abimeleh. Bawalah efot itu kepadaku. Saudara, Efot itu, Bajunya imam. Bajunya imam itu, Efot. Kenapa kau Daud, Justru, Nyari, Efot, Tapi bukan imamnya. Ada imamnya enggak? Ada dong. Tapi kok, Kok yang dimenta kok, Efotnya? Kok ada imamnya? Kenapa? Sebab imamnya sendiri, Sedih. Harusnya, Daud ini yang minta tolong sama imam, Imamnya yang sebayang. Betul gak? Wong imam ini, Adalah diangkat oleh Tuhan, Menjadi orang perantara antara Tuhan, Dan manusia. Tapi imamnya sendiri, Imamnya sendiri loyo. Gak bisa sedih, Karena memikiri anak dan istrinya. Maka Daud minta, Bajunya saja. Kenapa? Sebab baju ini dipakai untuk menghadap Tuhan. Kalau imam mau menghadap Tuhan, Harus memakai baju Efot. Nah, Ini, Di, Bawa. Nah, Lalu saudara perhatikan. Maka, Abi Atar membawa Efot itu kepada Daud. Kemudian, Bertanyalah Daud kepada Tuhan, Katanya, Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Kejarlah. Sebab sesungguhnya, Engkau akan dapat menyusul mereka, Dan melepaskan para tawanan. Daud, Pada saat itu, Roh Allah Kudus belum dicurahkan. Belum tinggal di dalam, Hati tiap anak, Tuhan. Nah, Maka Daud pada waktu itu, Menggunakan Efot. Sebab Efot ini tempat dimana, Alat dimana dia menghadap kepada Tuhan. Tapi kalau zaman sekarang, Anak-anak Tuhan kerap kali, Masih seperti zaman dulu. Kalau punya kesulitan, Cari hamba Tuhan enggak? Nah, Saya kerap kali didatangi orang bilang gini, Pak Yusa, Tolong doain dong. Saya bilang, Kenapa kamu enggak doa sendiri? Kalau Pak Yusa kan lebih dekat. Kalau Pak Yusa yang minta, Pak Yusa lebih dekat sama Tuhan dong. Itu berarti, Kamu menyangkali rool kudus di dalam dirimu enggak? Ruki. Saudara percaya, Kalau engkau sudah menjadi anak Tuhan, Rohol kudus saja ada? Ada. Eh, sudah. Kenapa kamu musik? Kamu ngomong sama rool kudus. Berdoa. Doamu pasti dijawab. Yakin? Lalu kamu bilang gini, Nah, enggak dengar apa-apa itu, Pak. Nah, itu masalahnya. Karena kamu membatasi kuasa Tuhan. Tuhan itu mau jawab kamu. Jawab dia, Saya suka kamu tuh. Kamu berdoa. Tidak dijawab sekarang. Tapi kamu percaya sudah dijawab. Bisa tak? Bisa. Saya pernah memaksa Tuhan. Pada waktu saya di Irian Jaya. Saya mau pulang hari Sabtu. Saya masih ketinggalan satu mobil, Saya mau jual, Belum ada yang mau beli. Sebulan sebelum saya pulang, Sudah saya doakan, Sudah saya advertensikan, Sudah saya umumkan, Tidak ada orang mau beli. Berarti mobil saya, Kalau saya pulang hari Sabtu kan saya tinggal. Lalu, Saya kurang tiga hari, Saya maksa Tuhan. Di hari, Rabu, Kemis, Jemaat, Saya maksa Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Aku doa, Jawab, jawab. Sekarang aku mau doa, Puasa, Tidak makan, Tidak minum, Mati biar sampai kamu jawab. Dan saya, Doa puasa saya itu, Masih kerja jadi dokter. Tiga hari, Tiga malam, Tidak makan, Tidak minum. Sama sekali. Nekat saya, Perdulillah, Lemas, Mati ya, Ben, Beneran. Saudara tahu, Hari ketiga, Jam tiga siang, Saya berdoa itu, Tuhan datang itu, Marahnya luar biasa. Suaranya kayak guntur, Dia bilang gini, Kamu memaksa Tuhanmu. Saya sampai, Kok takutanku? Saking ketakutan, Saya bilang, Tidak. Kurang ajar, Sudah maksa sendiri, Tapi ternyata ngomong, Kenapa? Nyangkali. Takut. Suaranya itu kayak guntur, Kayak orang, Mau di, Ramak. Diancurin. Tidak. Aku bilang, Habis tidak, Saya tidak, Saya tidak bantah apa-apa, Langsung ke dapur, Saya minum, Saya makan. Saya sudah makan. Bayangin. Saya kayak anak kecil. Saya makan. Saya makan, Mau minum. Balik ke kamar, Saya bilang, Saya sudah makan, Saya sudah minum. Tidak masalah. Saya bilang, Lalu Tuhan bilang, Siapa kamu, Kok kamu itu maksa aku? Aku bilang apa? Tidak, Tidak jadi, Tidak jadi, Tidak jadi. Tidak jadi. Aku tidak usah mau jawab, Tapi aku tahu, Engkau dengar doaku, Dan karena engkau datang ini, Meskipun marah, Tapi aku percaya, Engkau itu sudah jawab. Selesai. Tidak ada apa-apa lagi, Tidak ada apa-apa lagi. Saudara tahu, Jawabannya kapan? Malamnya saya tidur. Tuhan itu malah menjawab gini, Tidak usah, Ngotot-ngotot maksa aku, Kalau sudah waktunya, Aku kan yang ngatur sendiri. Lalu saya dilihatkan, Ditemukan seorang perempuan, Sampai saya bilang, Duh, Ini perempuan kenapa? Itu orang yang mau beli mobilmu. Udah, Jadi saya bangun pagi-pagi, Pergi ke gereja, Pergi ke gereja, Persekutuan, Terus pada waktu itu, Si ibu ini keluar dari tempat itu, Saya bilang, Duh, Ini Tuhan, Yang tadi malam saya lihat, Langsung saya samperi, Ibu, Ibu kepingin beli mobil saya ya? Dia kaget setengah mati, Saudara. Loh, Bapak kau tahu, Uang itu baru dalam hati saya. Saya belum ngomong sama orang-orang. Saya belum ngomong sama Bapak. Baru, Dalam hati gini, Aku kepingin mobilnya Pak Cipto. Baru ngomong. Jadi kalau Tuhan, Belum jawab, Hari-hari sebelumnya itu, Kenapa? Karena ibu ini belum, Kepengin. Iya toh. Tuhan kan lebih tahu, Dia belum kepingin. Lalu, Dia omongin, Saya tanya, Bu beli mobil saya. Ya, Tuhan mau, Belum kepingin. Pada waktu, Dia malamnya, Ngomong gitu, Kepengin gitu, Tuhan baru ngomong sama saya, Itu loh yang beli. Langsung saya bilang, Betul loh Bu? Ya betul. Baru tadi malam, Saya kepingin. Mau dijual berapa tau Pak? Berapa kamu mau beli? 975, Ya ambilin. Tidak, Tidak, Tidak tawarkan, Tidak tawarkan. Kamu berani berapa? Aku punya uang cuma segini Pak, Ambil. Lesai. Bisok saya pulang. Sudah-sudah tahu, Tuhan kita itu, Tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah tergesa, Gesa. Dia selalu tepat pada waktunya. Maka dari itu, Tidak usah khawatir. Daud, Di dalam keadaan yang terjebet seperti itu, Dia menguatkan hatinya, Dan dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, Kejar! Kamu akan mendapatkan, Membebaskan mereka semua. Saudara perhatikan, Kata-kata Tuhan bilang apa? Kejar! Betul, 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 Saudara, Kalau kamu dikasih tahu, Kamu akan berhasil. Terus kamu bilang apa? Lacarannya bagaimana? Betul, 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 Nah, Kalau Tuhan bilang, Kejar! Kemana? Hah? Daud tidak pernah bertanya, Kemana? Arah kemana? Bagaimana? Berapa hari? Tidak pernah bertanya. Dan saudara perhatikan, Dia mengejar berhari-hari, Menyebrangi sungai. Dia cuma apa? Tuhan bilang, Kejar! Kejar saja. Arah kemana? Nah, Lihat jejaknya secara daging. Sebab kalau Tuhan bilang, Kejar! Ya kejar! Lalu, Jangan lalu, Pokok lari saja. Lihat dong. Kan itu, Jarahan itu kan, Orang jalan ini kan ada bekasnya, Ada barang yang jatuh. Nah, Itu daun. Sebab kita masih hidup di dalam dunia, Rohani dan, Jasmani. Tapi, Jasmani, Jangan melebihi, Rohani. Kita bergantung kepada Tuhan, Tapi menggunakan hikmat akal, Kita melakukan. Contohnya, Lalu Tuhan bilang, Jual! Mobilmu. Terus, Saudara langsung, Jual! Obrol! Ya, Tak bisa dong. Jangan. Kenapa pada waktu ibu itu mengatakan, 975 saya berikan, Memang itu harganya yang saya sudah dapat dari Tuhan. Seti itu, Kasih. Sebab saya belinya dulu seribu. Itu pada waktu saya di Irian Jaya itu, Tahun 1970, Itu uangnya masih uang hanu, Sama sini itu 20 kali lipat. Masih uang Belanda. Jadi, Pada waktu itu, Tuhan bilang, Berikan. Ya, Berikan. Saudara, Kita mesti pakai hikmat. Tahulukan Tuhan. Tapi, Kita harus pakai hikmat. Nah, Pada waktu Daud mengejar, Saudara perhatikan, Lalu ternyata, Di dalam perjalanan itu, Dia ketemu. Ayat 11. Kemudian, Mereka menemui, Seorang Mesir, Di Padang, Lalu membawanya, Kepada Daud. Mereka memberi dia, Roti, Lalu makanlah ya. Kemudian, Mereka memberi dia, Minum air. Dan, Memberikan kepadanya, Sepotong kue ara, Dan dua buah kue hekes mis. Dan setelah dimakannya, Ia seger kembali, Sebab ia tidak makan, Dan tidak minum. Selama, Tiga hari, Tiga, Malam. Kalau orang, Orang ini saja, Ditinggal di, Padang Belantara, Tiga hari, Tiga malam, Sudah dikasih makan. Berarti, Daud ini ngejarnya, Berapa hari? Lebih daripada, Tiga hari, Tiga malam. Mudah lah. Dia sudah menangis, Kehabisan tenaga, Dengan susah hati. Tetapi, Dia tidak lalu diem saja. Dia menguatkan hatinya kepada Tuhan, Dan Tuhan berkata, Kejar! Dia, Dengan sisa tenaganya, Dia usahakan mengejar. Dan dia tidak berhenti. Sebagian, Dua ratus orang, Kalau saudara nanti baca firman Tuhan ini, Lelah, Ditinggal, Tidak kuat, Ikut. Tinggal empat ratus orang sama Daud. Kejar terus. Arah kemana? Menurut, Tetunjuk itu. Lambat sekali. Karena apa? Tidak bisa tergesa-gesa, Karena kita, Dia melihat jejak. Dan pada waktu menemukan seorang yang sakit, Yang tergeletak, Berhenti dulu. Dirawat dulu. Dikasih minum, Dikasih makan dulu. Nunggu orang ini makan dan minum dulu. Kira-kira kalau saudara sudah, Tergesa-gesa kepingin nolong anak istrimu, Lalu disini ada orang sakit gitu, Kamu tolongnya atau kamu tinggal? Tinggal pasti. Kenapa? Ini tidak ada urusannya apa-apa kok. Nah ini, Saya pernah dapat penglihatan dari Tuhan. Saya ini, Sekolah. Sekolah sudah selesai. Ini penginjilan saya sudah selesai. Pada waktu saya menginjil sudah selesai, Selama 15 tahun. Lalu Tuhan berkata begini, Kamu masuk ujian lagi. Saya itu setiap kali masuk ke dalam suatu tingkat yang lebih tinggi, Selalu Tuhan berkata ujian. Pada waktu saya mau ujian, Saya sudah ujian, Tinggal satu terakhir ujian akhir adalah menghadap gurunya. Pada waktu saya pergi ke sana, Ini bersama beberapa orang, Banyak. Lalu, Saya jalan, Ada orang ketabrak mobil. Wah, Saya bingung saudara. Lalu saya bilang, Saya ini kan setidak adanya dokter gigi. Tahu merawat orang. Sebab pada waktu saya sekolah, Itu sampai tingkat 4. Zaman saya loh itu. Kedokteran gigi sama kedokteran umum itu, Tidak dibedakan. Sama. Baru nanti tingkat 5-nya, Si anak berkodokter umum, Saya dokter gigi. Tapi kalau zaman sekarang sudah beda. Jadi, Saya bedah mayat itu turut bedah zaman saya. Jadi, Saya tahu, Bedahin semua mayat-mayat itu saya bedahi. Karena ikut kedokteran. Sama. Nah, Pada waktu saya lihat orang kecelakaan, Di dalam diri saya, Ada dua perkara yang saya pertimbangkan. Saya nolong orang ini, Saya telat ujian. Kalau saya tinggal orang ini, Hati nurani saya, Tidak sampai. Kalau saya nolong orang ini, Saya pasti her, Ujiannya tidak lulus, Dan ngulang. Pada waktu itu, Saudara, Saya cuma melangkini. Tuhan roh kudus, Nah, ini. Makanya saya ajarkan kepada saudara, Kenapa? Ini selalu membawa kemenangan. Tuhan roh kudus, Kalau orang ini aku tinggal, Mati. Daripada dia mati, Lebih baik aku tolong. Aku ujian tidak lulus, Sudah apa-apa. Kalau aku ujian lulus, Tapi orang ini mati. Akhirnya, Saya tolong orang ini, Saya rawat, Saya bawa ke rumah sakit, Telat satu jam setengah, Ujiannya. Saya terlambat. Jadi saya datang sana, Itu santai. Karena apa? Toh sudah selesai ujian, Jadi saya tidak ingin ujian. Karena sudah tahu bahwa, Pasti sudah lewat. Saya satang, Saya duduk di tempat paling belakang. Lalu saya duduk, Lalu teman orang-orang bilang gini, Kenapa kamu baru datang? Habis, Di tengah jalan ada orang mau mati, Ketabrak mobil, Loh, Kaget dia. Saya yang ngalami. Terus, Saya tinggal daripada saya. Sudah ujian? Nah, Saya nolongi dulu. Saya baru datang. Sudah selesai tahu ujiannya. Belut. Kaget saya, Gerti yang. Belut. Belut. Belut ujian? Belut. Wah, Lumayan. Sudah nolongi, Ujian bisa. Wah, Lumayan. Waktu saya sudah datang, Gurunya, Dosennya muncul. Saya lebih kaget. Loh, Nah, Dosennya kok orang yang gak tulungi? Loh, Loh, Itu orang yang saya tulungi tadi. Tak bawa ke rumah sakit. Saya malah seneng, Loh. Lumayan. Jadi, Karena saya nolongi dia, Dia yang mau uji, Telat. Aku kan gak telat. Jadi saya punya pikiran, Lumayan. Lalu dosennya itu cuma ngomong gini tadi. Cuma ngomong gini. Saudara-saudara, Hari ini ujian sudah selesai. Kaget lagi saya. Loh. Sudah selesai. Loh. Kapan? Kamu katanya tadi belum. Belun. Yang lain bilang, Mana belum? Dosennya berkata, Ujiannya hari ini itu ujian praktek. Praktek apa? Bukankah kamu tadi semuanya di tengah jalan telah melihat dan mengalami ada orang kena tertabrak mobil. Luka parah. Semua bilang, Ya. Saya juga turut. Ya. Lalu dosennya bilang gini, Itu tadi ujiannya. Kamu nolongi, Pandah. Kalau kamu gak, Kagal. Kenapa? Dimana kasihmu. Kenapa kamu mementingkan dirimu sendiri? Mau lulus ujian? Tapi mengorbankan orang lain. Yang kamu dapat menolong. Wah, saya kan jadi seneng. Wah, kalau gitu aku yang lulus. dosennya berkata, Hanya satu yang lulus. Yaitu dia orangnya itu yang di belakang sendiri. Yusaha. Wah, saya maju ke depan. Lumayan. Saya telah satu jam setengah, Nolongi orang itu. Ternyata itu ujian, Saudara. Tapi saya tidak akan dapat melakukan itu, Tanpa pimpinan dan pertolongan, Roh Kudus. Sebab Roh Kudus diberikan kepada engkau dan saya, Untuk apa? Menolong engkau dalam seluruh, Kebenaran. Berarti setiap langkahmu akan jadi benar, Kalau kamu minta pertolongan, Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan, Pada waktu saya berdoa Tuhan Roh Kudus, Saya ini tolong pada Tuhan, Tuh, tidak. Tuhan Roh Kudus saya ngomong, Menurut kamu bagaimana? Ferman Tuhan berkata apa? Tolong orang yang dalam kesusahan, Berimakan musuhmu. Oh ya. Sebab Alkitab berkata, Roh Kudus itu menolong kita, Dan mengingatkan kepada kita, Ferman yang telah dikatakan Yesus. Jadi kalau saudara itu dalam kesulitan, Dalam kebingunganmu, Kamu berdoa, Minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan, Ferman yang telah diucapkan Yesus. Lakukan. Dan pertimbangkan. Sebab Roh Kudus tidak memilihkan, Tapi mengarahkan. Ini yang saudara harus tahu. Kita kerap kali kepinginnya apa? Jawab Tuhan, Langsung to the point. Jawab, Dikerjakan. Jawab, dikerjakan. Begitu dong. Itu bukan. Itu anak kecil. Boleh, tidak. Boleh, tidak. Itu anak kecil. Tapi kalau orang Kristen yang sudah dewasa, Tuhan memberikan. Lalu Tuhan mengarahkan, Kamu yang menetapkan. Itu caranya. Daud, Lihat orang itu sakit. Orang itu, Kelaperan. Dia beri makan dulu. Dia berhenti semua. Nunggu orang ini makan dulu. Minum dulu. Di Alkitab berkata apa? Jadi kuat dulu. Setelah kuat, Baru ditanya sama Daud. Coba perhatikan ayat yang ke-13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya. Budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya aku ini seorang pemuda Mesir. Budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, Karena tiga hari yang lalu, Aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negep, Orang Kreti, Dan daerah Yehuda, Dan tanah Negep Kaleb, Dan siklak, Telah kami bakar habis. Justru karena Daud nolong, Orang ini memberitahu, Ini jawabannya enggak? Ini jawaban. Loh, Orang ini yang dicari-cari Daud. Karena dengan orang ini, Bisa menunjukkan jalannya. Jadi jangan saudara bilang gini, Kalau Tuhan bilang, Kejar! Lakukan! Kamu ngejar seenakmu, Sembarang tinggal. Enggak. Nanti di tengah jalan, Kamu ketemu sesuatu, Melakukan firman Tuhan, Sesuai dengan apanya. Tuhan mau, Di situ kamu dapat jawabannya. Langkah ikut Tuhan itu, Langkah demi langkah. Kalau langkah pertama kamu sudah lakukan, Langkah kedua nanti diberi jalan. Langkah ketiga diberi tahu lagi. Nah, Saya pernah dapat penglihatan pengajaran Tuhan begini. Satu saat, Tuhan itu berkata kepada saya pada waktu saya masih mengijil. Tuhan berkata gini, Yusak, Kamu harus sekarang berhenti. Lalu Tuhan berkata, Merangkah! Saya bingung. Loh lah, Tidak ada apa-apa kok suruh merangkah. Suruh merangkah. Jalan dengan lutut. Saya tidak tahu, Baru tahu setelah saya berhenti nginjil, Tuhan, Orang doa itu, Pakai lutut, Pakai apa. Baru tahu aku. Suruh merangkah. Oh, Sebab, Pada waktu itu saya belum tahu. Rendahkan dirimu. Merangkah. Saya itu orangnya nurut. Merangkah, Ya merangkah lah. Terus, Ada pipa, Terowongan, Yang tidak bisa orang jalan berdiri, Tapi mesti merangkah. Masuk terowongan. Oh ya, Masuk. Ya sudah saya masuk. Tapi saya lihat, Wah, Di sana ada tutupnya. Tutupnya itu, Kayak baja. Saya bilang, Tuhan, Oh, Tak lihat itu, Tak merangkah sampai sana ada tutupnya baja. Lah ya, Perjumatoh. Kan nanti sampai sana mentok ya balik. Padahal baliknya tidak bisa, Mesti mundur. Tapi karena Tuhan bilang, Jalan saja, Merangkah terus. Ya sudah merangkah. Saya terus. Saudara tahu, Sampai di sana, Waktu saya pegang-pegang, Oh ada bajanya gitu. Waktu saya pegang-pegang, Itu ngeper. Oh, Bisa dibuka. Jadi pada waktu saya dorong, Buka, Saya bisa masuk. Ah, Saya masuk. Oh, Lalu Tuhan bilang, Lalu, Kamu terpengaruh oleh apa yang kamu lihat, Kamu tidak akan bisa maju. Sebab apa yang kamu lihat, Kelihatannya baja, Tapi ternyata, Pintu bisa dibuka. Yang kedua, Masuk lagi, Ada Kawat Rah, Kawat Kuat sekali. Nah, Karena yang pertama saya sudah Tahu bahwa itu, Oh, Itu kan cuma Tipuan. Sampai sana, Saya pikir, Cepat-cepat, Tahu orang gitu. Cudu. Tuhan bilang, Loh, Kamu kok Ngelihat seperti yang belakang. Loh, Tadi kan Dijudiki gampang. Tadi-tadi, Ini-ini. Nah, Sekarang kamu, Ya sakit Tuhan, Rasain. Ini loh, Saudara. Kita tidak boleh, Membatasi kuasa Allah, Bahwa, Kalau, Satu masalah itu, Cara jalan keluarnya begitu, Nanti jalan keluarnya ini, Mestinya, Mestinya, Gampang. Itu, Yang membuat orang Kristen jadi, Kecewa, Jadi, Bodoh. Lalu Tuhan bilang, Lihat, Sampai disitu, Saya lihat, Oh, Ada kuncinya. Tadi kuncinya, Buka dulu dong. Oh, Ya, Jadi, Tidak semua sama Tuhan. Tidak. Setiap masalah yang kamu hadapi, Setiap jalan yang kamu jalani, Tidak ada yang sama. Itu Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Setiap hari baru. Maka, Jangan terpengaruh oleh pengalaman, Jangan terpengaruh oleh, Cara-caranya, Metodenya. Selalu, Berharap oleh Tuhan. Karena setan, Itu tahu. Sekarang saya tanya. Alkitab, Di dalam kitab Petrus, Bila kata apa? Setan seperti apa? Singanya, Mengaum-aum ingin, Gigit ponelen. Hah? Gigit ponelen? Nelen. Apa pernah ada singa, Mau nerkam kamu. Tapi kamu tahu, Dia sudah tidak punya gigi. Kamu takut tidak? Contohnya, Setan. Setan itu, Seperti, Singa. Tapi, Ompong. Kok kamu takut? Kenapa? Karena kamu bayangannya, Setannya masih, Punya gigi. Gijinya sudah diromongi sama Yesus. Dan Alkitab berkata, Dia seperti, Jadi singa tidak? Seperti singa. Jadi singa tidak? Nah, Kok kamu lihat singa? Nah, Ini soal. Kita orang Kristen itu, Kerap kali ketakutan, Karena bayangannya. Inilah saudara. Makanya saya pernah ketemu Tuhan Yesus, Persis Tuhan Yesus. Dubahnya, Mukanya, Rambutnya, Omongannya, Persis Tuhan Yesus. Waktu saya sembahyang gitu, Jam lima itu, Waktu pengasingan, Datang. Datang itu ngomongnya, Persis Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Di saat, Aku datang. Bayang. Wah, Kok datang Tuhan? Langsung saya mau nyembah sama dia. Otomatis. Untungnya, Saya itu selalu tanya, Rawal Kudus. Tuhan Rawal Kudus. Tuhan Yesus datang. Tak sebah ya? Jangan cepat-cepat nyembah. Yang ngerti, Sapa kalau itu palsu atau tidak? Kamu tahu tidak? Alkitab berkata, Setan bisa menjadi malekat. Hah? Saya tidak bilang, Setan bisa menjadi malekat. Setan bisa menyerupai malekat terang. Setan bisa menjadi malekat terang enggak? Tidak. Menyerupai bisa enggak? Bisa. Setan jadi Yesus. Bisa enggak? Tidak. Seperti Yesus? Bisa. Jadi pada waktu itu, Makanya saya bilang, Saudara, Latih dirimu. Setiap lakukan apa? Ngomong sama Rawal Kudus. Saya sampai terus terang, Ngajari kamu itu, Kamu ini mbok belajar. Bangun tidur itu ngomong sama Rawal Kudus. Pergi ke WC sekalipun, Ngomong sama Rawal Kudus. Sebab, Kamu-kamu dah bisa keluar repot. Tapi kamu bilang gini, Masa Tuhan kok diajak ke, Ngomong-ngomong di, WC. Loh, Kamu ke WC, Rawal Kudus ikut enggak? He? Kamu berbuat dosa, Berbuat jina, Kamu telanjang, Rawal Kudusnya ikut enggak? Lagi. Lah kok kamu dahjak ngomong? Kok, Teman, Kalau doa diajak ngomong, Di kamar mandi, Di WC, Dah diajak ngomong. Rawal Kudusnya ada. Saya pernah khotbah di, Ciloto. Saya cerita begini, Ada orang bilang, Wuh, Yusaha itu sesat. Adik saya bilang, Kenapa sesat? Lah, Tuhan kok diajak, Ngomong-ngomong di WC. Dunia ini gitu. Dia enggak tahu, Kalau yang diajak ngomongnya adik saya. Dia bilang, Loh, Tuhan kita itu ada di dalam hati kita. Sekarang kita ke WC, Tuhan yang ikut pandai. Nah, Nah, Kalau dia mau ngomong di WC, Saya sukai. Wuh, Enggak usah, Belum mau keluar ke, Kotoranmu di dalam perut, Tuhan yang di dalam. Lebih bau di keluar ke, Atau lebih bau di dalam? Lebih bau di dalam. Sedang Tuhannya, Di hatimu. Kotoranmu di sini, Persis di atasmu, Di atas kotoran. Nah, Kalau dikeluarkan, Ada apa bersih tau? Kita tuh kerap kali batasi kuasa Allah itu, Dengan pikiran kita. Kalau, Mau sembahyang, Sikat gigi dulu. Masa Tuhan diajak ngomong bau? Saya bilang, Perutmu itu lebih bau? Saya bilang, Atimu lebih bau? Saya bilang, Sebab Tuhan roh kudus ada di dalam hatimu. Makanya saya kadang-kadang sinis. Kalau kamu susah-susah, Saya bilang, Kalau mau mengajep Tuhan, Jangan harus sikat gigi dulu, Raup dulu, Mandi dulu, Pakai jas, Saya bilang. Pakai jasi dulu, Saya bilang. Apain? Saya bilang. Saya gak pernah, Saya bilang. Nah terus, Saya mau datang, Ya datang. Mau tidur ya ngomong, Nyoper ya ngomong, Saya bilang. Jalan kaki, Saya bilang. Terima kasih Tuhan, Untung aku udah kepleset. Ke WC yang ngomong, Terima kasih Tuhan, Saya keluar. Puji Tuhan, Lego. Saya tuh orangnya, Saya di WC pun, Kamu gak pernah, Tuhan. Kebelakang bisa, Kebelakang gak pernah, Ngucap syukur. Padahal hal itu, Penting sekali. Kalau udah bisa keluar, Repot. Loh, Betul gak? Kamu kencing saja, Gak pernah. Terima kasih Tuhan. Karena kamu pikir, Itu biar, Macet repot, Baru Tuhan, Jadi biar Tuhan. Kayak. Sebelum macet, Ucap syukur. Jadi, Dapakah? Macet. Loh, Kamu kalau sudah macet, Baru ribut cari montir. Nanti montirnya, Dapet datang-datang, Loh, Sebelum macet, Di servis dulu dong. Ini loh saudara, Kita itu, Kerap kali tidak, Menyadari kehadiran Tuhan. Mau tidur, Kalau kamu mau tidur, Simbo bayangi mau tidur, Saudara kan gak bisa, Tempel bantal, Terus langsung, Loh, Gak bisa dong. Simbo pikir apa? Jadi kerjaannya, Dibawati. Susah gak? Cari sendiri gak? Saya gak pernah. Susah saya seperti apa? Saya mau tidur, Selalu ngomong sama roh kudus. Sampai tertidur. Ngomongnya bagaimana? Sini. Terima kasih Tuhan. Bisa, Ini waktu istirahat. Wah, Tidak semua orang bisa istirahat. Saya terima kasih. Engkau tuh baik, Tuhan. Saya tuh tiap malam, Kalau mau tidur tuh, Mesti ngolok Tuhan. Engkau tuh baik, Tuhan. Aku tuh sampai umur segini sehat, Puji Tuhan. Damai sejahtera cukup, Makan enak, Makan tidak parah. Gak boleh ini, Gak boleh ini, Gak minum obat, Puji Tuhan. Engkau tuh baik, Engkau manis. Aku tuh tidak bisa hidup dengan tantang kau, Tuhan. Hidupku hanya anugerahmu. Itu saya ucapkan terus, Sampai saya tertidur. Tuhan ini seneng gak? Coba, Siapa yang sudah ngalami punya anak? Kalau anaknya mau tidur, Mama, Mama itu baik, Mama, Mama seneng gak? Sudah. Tuhan tuh kadang-kadang minta kita itu manja. Sebab Tuhan itu, Kerap kali, Memanjakan kita. Makanya kamu belum ngalami. Coba kalau kamu ngalami seperti saya, Waktu saya sembahyang, Sedang mau berbuat dosa. Saya, Mikir dosa ini. Lalu Tuhan datang, Aku sayang kamu, Nah, Kenapa kok mikir-mikir yang jelek? Digituin, Bayangin, Kepala saya dilus-lus. Saya bilang, Loh Tuhan, Saya sedang memikir jahat. Aku tahu. Makanya aku datang, Mau menyatakan, Aku tuh sayang kamu. Buat apa mikir yang jahat? Tidak ada gunanya. Belajar. Seperti, Tokoh-tokoh alkitab. Di dalam kesulitan sebagaimanapun, Tetap, Kuatkan hatimu. Pegang dia. Jangan takut. Jangan kuatir. Sebab, Dia pasti, Menolong kamu. Apa yang dilakukan oleh Daud selanjutnya? Daud berkata, Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku, Ke gerombolan itu? Nah, Ayat 16, Ia menunjuk jalan kepada Daud, Kesana. Dan tampaklah orang-orang itu, Berpencar-pencar, Di atas seluruh daerah itu, Sambil makan, Minum, Dan mengadakan perayaan, Karena jarahan yang besar, Yang telah dirampas mereka, Dari tanah orang Filistin, Dan dari tanah Yehuda. Dan, Perhatikan, Pada keesokan, Harinya, Jadi pada waktu, Mereka ditemuin Daud, Itu langsung diserbu sama Daud. Tidak. Kira-kira kalau saudara sudah tahu, Wah itu musuhku itu. Yang itu, Wah istriku disana, Ini anakku disana. Kira-kira kamu bisa nahan diri, Langsung terjang, Perhatikan Daud. Daud tidak langsung diterjang, Diam. Memulihkan kekuatannya dulu, Besoknya, Dia malamnya tidur lah. Besoknya pagi-pagi sekali baru, Diserang. Dengan kekuatan yang baru. Ini loh saudara. Kita kerap kali itu, Tergesah-gesah. Tidak sabar. Kita maunya apa? Kalau kita dalam kesulitan, Kita beri roh, Tuhan, Berikan jalan. Rencanamu. Apa sih Tuhan rencanamu ini, Karena aku dalam kesulitan. Kita kepingin, Apa maksudnya tuh? Kalau kita sudah dikasih tahu, Maksudnya Tuhan, Biasanya bagaimana? Kalau kamu sudah dikasih tahu, Rencananya Tuhan, Terus kamu mikir, Penyelesaiannya apa, Dan? Ini. Kalau kita diberitahu, Rencananya Tuhan, Kita merencanakan sendiri, Cara menghadapinya bagaimana? Berarti kamu mengambil, Alih pimpinan, Dan? Iya. Tuhan tidak mau. Maka dari itu, Saudara tidak usah perlu, Kebanyakan mikir. Ini nanti, Jalani bagaimana? Bagaimana? Ah, jalan sajalah, Kalau Tuhan bilang, Jalan, Jalani. Nanti habatan di sana, Ada jalan keluarnya, Karena Yesus itu jalan kebenaran, Dan hidup. Langkah demi langkah, Bersama dengan dia. Dan engkau akan mengatasinya, Dan engkau menyelesaikan pada waktunya. Itu Tuhan. Dan saudara perhatikan, Kenapa, Keluarga Daud, Dan anak buahnya, Tidak ada satu yang dibunuh. Sebab, Kalau hal itu dibiarkan terjadi, Tuhan sudah mengatur. Saudara tahu, Kehidupan kekeris tenang, Itu ada di dalam tangan Tuhan. Biarpun setan mau menjamah, Ayub sekalipun, Tuhan berkata, Yang boleh kamu jamah, Hanya sampai batas ini. Sampai batas ini. Setan selalu, Bertanya. Karena anak-anak Tuhan itu, Punya, Otoritas. Kalau anak Tuhan, Mau dicobai setan, Setan harus lapor Tuhan Yesus. Setelah Tuhan bilang, Oke? Jadi. Makanya, Kalau saudara sakit atau apa, Tidak usah khawatir. Itu sudah di dalam pengetahuan Tuhan. Tidak usah takut. Makanya saya selalu bilang, Ucapkan syukur. Kalau kamu sakit, Kamu periksa diri, Dosa ku apa, Salah ku dimana, Aku dapat ini, Supaya aku bertobat. Setelah kamu bertobat, Ngucap syukur. Kalau ngucap syukur tambah parah, Puji Tuhan, Mati untuk. Harusnya begitu. Saya ngalami sendiri. Waktu iin sakit, Dokter bilang, Meningitis. Panasnya itu 41, 42, Tidak usah turun. Dua minggu. Saya sama istri, Saya berdoa. Tuhan berkata begini, Hanya dengan doa dan puasa, Anakmu sembuh. Saya sama dia doa puasa. Mulai doa puasa, Panasnya tambah tinggi. Doa puasa beberapa hari, Iinnya malah bilang, Papa kok gelap? Matanya buta. Telinganya tuli. Kalau kita Tuhan bilang, Dua puasa anakmu sembuh. Kira-kira menanya kita bagaimana? Kita mulai dua puasa, Mulai, Itu kan kamu. Itu kan pikiranmu. Itu kan maumu. Maunya Tuhan, Tidak gitu. Waktu saya lihat, Loh, Kota Bapak parah. Saya bilang, Tidak apa-apa. Dua puasa terus. Akhirnya hari ke-10, Iinnya ngomong sama saya, Papa, Aku mau pulang. Ayo, Loh kok lah, Mau mati? Ayah saya, Ibu saya pada waktu itu, Mak engkongnya di sini, Dia bilang, Wah, Mati ini. Biasanya orang kalau mau mati kan lucu-lucu, Aneh-aneh. Iin juga bilang, Aku mau turun, Aku minta turun. Wah, Mak sama engkongnya ribut. Orang tua-tua ini, Oh, Jangan turun, Tidak turun, Mati. Si Ma'i bilang, Jangan turun, Tidak boleh turun. Saya bilang, Loh kenapa kok ribut? Ini anakmu ini minta turun, Kalau nginjak tanah mati. Aku bilang, Ini orang Kristen kok, Masih percaya gini-gini, Saya bilang, Saya bilang, Tidak apa-apa. Loh, Tidak apa-apa bagaimana? Loh, Kalau mati ya biar toh. Loh, Tidak apa-apa? Gila. Mana? Anaknya mau mati kok, Malah biar. Ya sebayang minta Tuhan. Aku bilang, Sudah semua keluar. Ayah saya, Ibu saya, Saudara saya, Saya suruh keluar. Termasuk istri saya. Saya suruh keluar semua. Saya tungguin. In, Kamu mau kemana? Aku mau pulang, Pak. Ya, Saya terea-trea loh, Karena sudah mulai tuli. Saya tungguin, Papa. Saya antar Papa ke surga. Ya. Sembayang? Sembayang. Setelah sembayang, Tuhan bicara sama dia. Dia loh. Oh, Surga enak Tuhan. Ya, 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 Aku mau pulang. Oh, Suruh balik Tuhan. Ya, 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 Mau, Saya suka mulah. Lalu tidur loh. Harus di uji dulu. Orang kalau mau nurut Tuhan, Itu, Saudara ingat gak? Saya katakan, Ada dua kalung. Kalung kemenangan, Sama kalung apa? Kesetiaan. Untuk kesetiaan itu harus di uji sampai? Akhir. Akhirnya apa? Mati. Jadi pada waktu itu saya bilang, Saya akan hantar kamu pulang ke surga. Selesai. Jam berapa pulang? Jam tiga. Oke. Jam tiga tepat, Tes, Dipikirku mati. Malah tidur. Loh kok tidur? Wah beres. Saya bilang. Jam sepias malam, Malamnya Tuhan berkata, Sekarang kamu bertindak. Bebaskan anakmu. Sembuh, Sempurna, Saudara. Padahal dokter bilang, Kalau ini sembuh, Buta, Tuli, Atau idiot. Pada waktu itu umur 11, Ini kalau anak sembuh, Ini buta, Tuli, Atau idiot. Sebab, Meaning it is, Laput otaknya sudah kenal. Sebab sudah ada tanda-tanda kebutaan dan ketulian. Sembuh, Sempurna. Malam itu saya berdoa dengan saudara-saudara, Istri sama ayah, Ibu sama saudara-saudara, Berdoa dari jam 11 sampai jam 2. Tiga jam. Non-stop. Karena, Bergumul karena ini antara mati dan hidup. Doa terus jam 2 Tuhan bilang, Lihat mata saya dibuka, Ada setan di dadanya. Dua seperti kerah. Saya bilang, Loh kok ada kerah? Di dadanya ingin. Dalam nama Tuhan Yesus, Keluar kamu. Keluar. Nempel di punggungnya istri saya. Istri saya teriak-teriak. Ini di sini. Ini usir. Saya usir lagi. Mentelat lagi ke kamar sebelah. Saya bilang, Tidak. Kamu asal dari mana? Dari Cerebon mana? Gunung jat di sana. Terus saya bilang, Pulang. Langsung buka mata. Dia bilang, Loh papa, mama, Mama engkong, Kok di sini semua ada apa? Bayang. Habis itu sembuh sempurna. Pinternya ya tetap. Dia jadi Insinyir. Sampai dokter bilang, Bagaimana anakmu? Apotekar datang, Bagaimana anakmu? Pendeta datang, Bagaimana? Saya bilang, Itu sembuh. Sembuh, sembuh. Periksa, sembuh, sembuh. Wah, ajaib. Yesus, saya bilang, Dia bisa lakukan segala perkara. Tapi kok, Dak buta, Dak toli. Dak. Dites, semua beres. Beres, saya bilang. Wah, ajaib. Lalu komentarnya apa? Terutama pendeta yang ngomong. Ya, Tapi siapa yang punya iman seperti kamu? Itu bukan iman saya. Saya cuma hanya nurut perintah Tuhan. Doa puasa. Doa puasa. Mau kelihatan mati atau sembuh, Urusannya Tuhan. Padahal Tuhan bilang, Hanya dengan dua puasa anakmu sembuh. Tapi kelihatan mau mati, Dahurusan. Karena bagi Tuhan tidak ada barang. Mati pun bisa bangkit, Perdulillah amat. Makanya kenali Tuhan. Jangan kamu takut. Saya pernah melayani. Ada orang sakit ini. Tuhan bilang gini sama saya. Aku mau sembuhkan sempurna orang ini. Wah, pikiran saya apa? Seneng, Tuhan. Saya bilang, Jangan takut. Kamu bakal sembuh sempurna. Mati. Gue mati, Tuhan. Loh, aku bilang, Sembuh sempurna kan? Di sorga. Waduh, mateng. Loh, tak kira sembuh sempurna itu? Sehat. Mana ada di dunia sempurna? Waduh, baru ngerti aku. Bayangin. Kira-kira, Kalau kamu jadi hamba Tuhan, Ketewa tidak? Pasti kamu bilang apa? Mas, Tuhan ngomongannya gak bisa dipegang. Yang gak bisa dipegang itu Ngomongan Tuhan apa kamu? Kamu yang gak ngerti dia. Bahasa dia. Dan itu tidak sekali. Setelah dua kali, Saya tahu. Aku mau sembuhkan sempurna. Mati orang ini. Pak siap, kayak mati. Kamu mau sembuh sempurna gak? Mau. Mati. Tahun ini, situ orang ini. Mati, Pak. Iya. Kalau kamu mau sembuh, Tidak sempurna. Karena apa? Nanti bisa sakit lagi orang manusia di dunia. Betul gak? Kalau sempurna, mati. Ini di Katot Subroto. Rumah sakit tentara. Estrinya kolonel. Estri kolonel. Datang saya bilang, Ngobrol sama saya. Bagaimana? Saya bilang, Saya sudah siapa. Siapa, Pak. Apapun yang Tuhan mau. Benar? Benar. Saya sebayang. Bayang. Kalau bilang, Tuhan, Tuhan, Saya lihat tangan Tuhan Mengedangkan tangan gini. Tuhan, Mau tak bawa pulang? Kapan? Hari ini. Bayangin. Aku terus bilang gini. Amin. Lupa kau udah jadi sebayang. Tuhan bilang, Hari ini kamu pulang. Pulang, Pak. Pulang kemana? Pulang ke rumah atau pulang ke surga? Pulang ke surga. Saya bilang, Pulang. Loh, pulang ke rumah, Pak. Tidak. Mati. Pulang ke surga. Nangis. Lupa. Kok malah mati? Loh, katanya siap. Saudara. Kerap kali orang itu cuma ngomong. Tapi teori. Prakteknya. Waktu itu saya bilang, Panggil suamimu, Panggil anakmu, Cerita, Pesen-pesen, Selesai, Kamu pulang. Jam 1, Saya kasih tahu, Saya tinggal pulang, Kolonelnya itu dokter. Saya temuin. Bagaimana Pak Yusya? Ngobrol sama istrimu, Sepuasmu, Sampai, Selesai. Kalau sudah selesai, Istrimu pulang. Pulang kemana? Surga. Selesai. Mati hari ini, Pak. Kolonel. Tidak jadi itu, Pesen. Terus dia bilang, Ya sudah. Dia ngobrol sama istrimu. Mas, Mau pesen apa, Pak? Ini, Aku pesen ini, ini, Kunci lemarinya, Sebarangnya. Selesai, Jam setengah, 7. Sudah ya, Pak. Sudah ya, Nih. Anaknya, Mas 1. Mama pulang ya. Ya, Mas nangis. Saya sembayang, Sembayang. Sembayang bertiga, Seberangkan. Saya, Jam setengah 8 di telepon. Pak Yusaha, Kenapa? Sudah berangkat. Jam berapa? Setengah 7. Jam setengah 7. Jam 1 sampai setengah 7. Ngobrol terus. Ya, Karena nanti tidak keburu. Mati. Besok dikubur. Jadi, Jangan saudara kira, Jadi, Amba Tuhan itu, Kepenah. Ngomong gitu, Dimaki orang enggak? Saya sampai dijuluki, Jangan panggil, Pendeta Yusaha. Tukang cabutnya, Wah. Saya dengar sendiri. Yusaha itu, Kang cabutnya, Wah. Sakit, Jangan panggil Yusaha. Mati. Tapi, Sebaliknya, Di rumah sakit, Gretot Jumbroto juga. Ada makmah, Enggak mati-mati. Dipanggilkan saya. Sumpah pikirnya, Supaya, Mati. Sumpahnya, Koma. Enggak mati-mati. Koma. Nah, Di situ ada dokternya, Ada suster-susternya di situ. Di ICU itu. Saya masuk. Saya bilang, Tuhan ini apa yang aku harus ngomong? Ngomongin. Kasih tahu. Tadi saya masuk ini, Enggak ngomong sama keluarganya, Langsung saya bilang, Mak, Dengar, Saya mau ngomong. Saya bilang, Suster-susternya gini, Kok pedetai, Dandis. Lohong orang, Kok mau tidak ngomong? Oh, Dandai ya. Aku bilang, Mak, Dengar ya, Saya ngomong sama kamu. Saya lihat, Suster-susternya. Saya bilang, Biarin. Suster-susternya ngomong. Kamu ini, Bertobat, Mak. Kalau enggak, Kamu tidak mati-mati. Coba bertobat, Kamu sakit hati sama mantumu. Ayo ampuni. Ayo, Ngomong, Ketemu sama dia. Ampuni ya. Dengar. Bertobat, Minta ampun. Bilang sama Yesus. Tuhan Yesus ampuni aku, Ya harus ngampuni. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku tidak akan diampuni, Kalau aku tidak ngampuni. Ampuni, Lakukan. Selesai. Sekarang bernoha. Bayangin. Kayak orang gila, Saya tahu roh saya, Dia sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu. Selesai. Tadi kali pulang. Dokternya sama sustri bilang, Pikirnya, Hediat. Malamnya, Mahi bangun. Mahi bangun. Mana, Panggil mantuku, Aku tak minta maaf. Dokternya bilang, Hah? Mah, Tadi pagi, Tadi pagi diomongin, Dengar. Oh, Dengar semua. Makanya, Sekarang di sumber waras, Ada satu dokter, Percaya. Karena ada orang koma, Sudah setengah tahun, Saya bilang, Omongin. Nanti dia bangun. Wah, Dokter ini, Karena malu sama teman-temannya, Tiap kali, Sendiri. Ngomongin. Eh, Percaya. Percaya. Kamu nanti bangun, Bacain Alkitab. Bangun, Ternyata orang ini. Setelah bangun, Bilang, Eh, Kamu denger. Oh, Tiap kali, Dokter ngomong, Baca Alkitab, Saya denger kok. Sekarang dia percaya. Sudah. Di dalam roh, Segala perkara bisa. Dan itu mengatasi, Hukum alam. Karena Yesusmu adalah, Yesus yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.